Halo guys, apa kabar kalian semua, it's me Odis, welcome back to my youtube channel, semoga kaliannya ada di rumah baik-baik aja Nah jadi seperti yang ada di judul, hari ini aku bakal haul topi yang aku beli dari Shopee Dan harganya cukup terjangkau, mulai harga 7 ribuan, jadi buat kalian yang mungkin mau beli topinya, buat dijual lagi bisa banget Kalian bisa tonton videonya sampai selesai, kali aja video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan seperti biasanya buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa langsung klik tombol subscribe di bawah Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku Oke guys, jadi kebetulan aku juga gak pake gel rambut, karena nanti kan aku bakal coba topinya satu-satu Biasanya kan kalau misalnya aku buat video, aku selalu berusaha buat rapi pake gel dulu gitu Karena nanti biar gak lepek, terus alasan juga kenapa aku haul topi Karena topi ini merupakan salah satu item style cowok yang wajib banget dipunya Apalagi kalau misalkan kita rambutnya lagi panjang atau males pake gel rambut Oke, daripada lama-lama lagi langsung aja kita lanjut ke video haulnya Yang pertama, mungkin kita mulai dari yang paling murah Harganya paling terjangkau maksudnya Itu ada nama tokonya itu polos.id Yang mana dari tokopolos.id ini Aku ambil dua topi yang warna abu-abu dan juga warna nafi Dan harganya itu Rp7.400 Nah untuk reviewnya sendiri, dari warna abu-abunya Bagian depannya itu agak ceper atau melebar kayak gitu Sebenernya aku gak terlalu suka untuk topi yang bentuknya tuh melebar kayak gini Ini bentuknya itu kayak topi-topi di SMA gitu Bentuknya gede gitu Aku tuh sebenernya suka topi yang misalkan dia itu di bagian depannya Itu bentuknya itu kayak lancip kayak gitu Pengaitnya itu dia pengait yang biasa kayak gitu Bukan yang tempelan tapi ini dibuka tutup gitu Dan agak alok gitu ketika aku sesuaiin Tapi menurutku dengan harga Rp7.400 Ini menurutku jahitannya rapi banget Terus juga gak ada sisa-sisa bahan yang belum dipotong Di bagian dalamnya itu juga kalau misalkan kalian lihat Itu bener-bener rapi Di atasnya ini ada kayak pentolannya kayak gini Semoga ini gak gamak rusak ya Untuk bahannya sendiri ini bahannya dari bahan katun Gak terlalu tebel dan gak terlalu tipis Dan di dalamnya itu gak ada lapisannya juga Menurutku ini agak sulit buat dimasukin Sumpah guys ini aku gak bohong ya Memang butuh tenaga gitu buat nyesuaiin Kayak gini Gede banget Aku gak terlalu suka sebenernya untuk topi yang gede kayak gini Cuman kalau misalkan ini dipakai untuk traveling Bagus banget karena ini so far ukurannya gede gitu Jadi bakal ngelindungi wajah kita dari sinar matahari Nyaman juga dipakai Kita lanjut ke topi yang kedua dari toko ini Itu aku ambil yang warna biru nafi Beritanya juga lumayan rapi Gak ada sisa-sisa benang yang belum dipotong kayak gitu Cuman beneran guys ini di bagian pengaitnya Itu memang agak jadi PR banget Mudah terbiasa gak masalah sih Kayak gini Menurutku kalau misalkan dipakai buat lari Itu bakal lumayan banget Karena ini bagian depannya ini gede banget Gak khawatir bakal kena sinar matahari Tau kenapa topi yang kedua ini lebih nyaman daripada topi yang pertama Walaupun ini harganya sama Rp7.400 Bisa dipakai buat sehari-hari Buat nokrong sama temen Buat hangout Itu keren banget Dan mungkin orang-orang juga gak bakal notice Kalau misalkan ini harganya cuman Rp7.400 Nah untuk toko yang kedua Ini dari Basecamp Topi Harganya Rp21.060 Dari toko ini aku ambil dua topi Yaitu yang warna karamel dan juga hijau botol Parah sih ini baunya enak banget guys Ini juga sama ada kertasnya kayak gini di dalamnya Baunya bukan kayak topi-topi konveksi yang murahan kayak gitu Enggak ini baunya enak banget cuy Ini kelainan enggak ya Sebenernya aku ngebau bahan-bahan kayak gini Ini baunya wangi banget cuy Gak tau ini diapain Yang jelas ini baunya enak banget Terus kita jangan salah fokus sama baunya Ini menurutku keren banget dengan harga Rp21.000 Walaupun ini bahannya katun Tapi ini bahan katunnya tuh katun yang alus banget gitu guys Jahitannya bener-bener rapi banget Gak ada benang-benang yang belum dipotong Dan bedanya dengan toko yang pertama dari basecamp topi ini Kalau untuk toko yang pertama itu kan dia pengaitnya kayak Apa Model Model resleting gitu Sedangkan kalau yang ini tuh dia Buka tutup kancing kayak gini Ini kalau misalkan kalian lihat Ini bisa di adjust atau disesuaikan Bisa kalian besarin Bisa kalian kecilin Dan ini Gak khawatir Apa namanya Kalian bakal Kekecilan Karena ini beneran Gede banget Depannya sendiri Atau capnya sendiri Itu gak segede Topi yang pertama sama yang kedua Cuman Untuk dari bagian kepalanya sini Itu dia Bener-bener bagus banget Dan ini Menurutku tebel guys Terus di bagian dalamnya Ini ada pelapisnya kayak gini Dan ini Tebel banget Bentukannya kayak gini nih Kalau misalkan kita keringetan Itu dia gak bakal langsung Basah di bagian topinya Dia bakal basah di bagian dalamnya dulu Di bagian pelapisnya ini Mulai dari warnanya Aku seneng banget Ini warnanya karamel Karamel-karamel coklat yang Apa Keren banget gitu Jadi kalau misalkan dipake buat OOTD-an Buat acara formal Buat acara hangout Ini bakal Pas banget Parah sih guys Ini kalian lihat sendiri Dengan harga Rp 21.000 Ini udah keren banget Dan kemarin Kalau gak salah Aku juga Beli topi Di H&M Itu Mirip banget Dengan ini Bahannya mirip banget Kalau di H&M itu Kalau gak salah Harganya Rp 80.000 Rp 90.000 Ini tuh Harganya cuma Rp 21.000 Tapi Parah sih Satisfying banget guys Kalau misalkan Kita beli Barang Yang harganya terjangkau Tapi Kualitasnya tuh Bagus Nah untuk yang selanjutnya Dari Basecamp topi ini Aku ambil yang warna Ijo botol Untuk jahitannya Bener-bener rapi banget Modelnya sama Di bagian depannya ini Gak terlalu Apa Gak terlalu lebar Cuman ini tuh Lebih Lebih kaku aja Dan lebih bagus aja Daripada Toko yang pertama Delnya ya persis Sama kayak gini Dan ini tuh Parah sih Bahannya tuh Gak tau kenapa Wangi gitu guys Entah kalau misalkan Entah mereka Sebelum dikirim Itu disemprot Apa Apa Pewangi dulu Atau kayak gimana Aku gak paham Tapi ini beneran Wangi banget Dan ini beneran Polos Di depan juga Gak ada tulisannya Belakang gak ada tulisannya Kalau misalkan Kalian mau beli Topi dari Basecamp topi ini Terus kalian jahit sendiri Kalian Burjir sendiri Itu bisa banget Ini bisa jadi Ide bisnis Buat kalian Ini gede banget guys Ini aku gak Gak adjust Di bagian Belakangnya Itu langsung aku pake Bener-bener Keren banget Aku recommended banget Kalian Kalau misalkan Mau beli Dari toko Basecamp topi ini Dan kalian jual lagi Parah Langsung kita lanjut Ke toko yang ketiga Untuk toko topi yang ketiga Ini ada namanya Kartek Blanche Yang mana Kartek Blanche ini Ngejual Gak cuman topi aja Tapi banyak juga Fashion item cowok Yang mereka jual Dan menurutku Tokonya beneran Keren banget Karena ketika Pertama kali aku coba Itu dia langsung Ada tulisannya Thank you Kayak greeting card Kayak gini Dan aku suka banget Sama online shop Yang dia Nge-treat customer-nya itu Beneran Bagus gitu Dan yang Aku suka juga Dari toko Kartek Blanche ini Jadi ketika aku Beli topi disini Itu dia gratis Apa Kayak hoodie bags Kayak gini Walaupun Hoodie bags Kayak gini Gak terlalu Apa ya Gak terlalu kita butuhin Tapi kalo misalkan Pake buat belanja Itu beneran Ngebantu banget guys Jadi aku Bener-bener Appreciate banget Sama toko Kartek Blanche ini Emang dari awal itu Beneran aku udah Apa ya Ngerasa Kalo misalkan Dari Kartek Blanche ini Dia gak bakal Ngecewain Karena Dia produknya itu Yang dijual Bener-bener premium Dengan harga yang Cukup terjangkau Ini aku beli Dua topi Yang mana Dia Warnanya hitam Semua Mereka Jualnya itu Berbagai macam Warna Dan disini Harganya itu Sama Rp27.000 Kalo dari Segi capnya Atau di bagian Depannya ini Dia Kurang lebih hampir sama Dengan toko yang Kedua Itu gak terlalu Gede Cuman dia Beneran rapi banget Pun disini tuh Gak ada merknya Jadi kalo misalkan Kalian pesen Terus kalian mau jual lagi Dengan harga Rp50.000 Dengan Gambar Yang sebagus ini Itu Parah sih Masih bisa banget guys Di bagian dalemnya Itu juga ada Pelapisnya juga Jadi kalo misalkan Kita keringetan itu Gak langsung Ngena di bagian Apa Kain topinya Toko yang ketiga Ini Dia cuman Dimasukin aja Buat besar kecilnya Tapi ini juga Rapi banget guys Parah sih ini Untuk gambar UFO nya Keren banget Dan ketika dipake Itu juga Topinya nyaman Ini kalo misalkan Dipake acara Buat keluar Buat Foto OT Parah Keren banget Nah ini untuk Topi yang terakhir Dari Kartek Blends Kalo yang tadi Ada gambarnya UFO Kalo yang ini Ada gambarnya Mawar merah Kayak gini Jadi bordirannya Borderan yang rapi Alus Terus disini Jahitannya juga Keren banget Ini kalo misalkan Sekilas kelihatannya Itu Kayak Topi-topi Harganya tuh Rp70.000 Rp80.000 Kalo misalkan Kalian Beli di Distro Itu kayaknya Ini harganya Sekitar Rp90.000 Rp100.000 Dan Ini bakal Gak masalah banget Kalo misalkan Kalian Beli di toko ini Dan kalian jual lagi Dengan brand kalian Parah-parah Keren banget Ini bahannya tuh Kurang lebih hampir sama Dengan toko yang Kedua Yaitu Alus banget Pun ini Kalo misalkan Mau Kita Cuci Beberapa kali Itu kayaknya Dia warnanya Bakal tetep Dan gak bakal pudar Oke guys Jadi itu tadi Review dan haul Topinya Aku beli dari Shopee Buat kalian Kedepannya Yang ada saran Atau ide Aku buat video Apalagi Kalian bisa komentar Atau DM aku Di Instagram Linknya ada di bawah Segitu aja Videoku kali ini Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Buat like videonya Comment di bawah Share ke temen-temen Kalian semua Dan yang paling penting Adalah subscribe channel ini Biar channel ini Semakin berkembang See you On the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax